Pemirsa robot biasanya membutuhkan sumber energi seperti baterai yang kemampuannya akan menurun seiring berjalannya waktu dan menimbulkan masalah limbah lingkungan. Kini para peneliti di Universitas Washington melakukan riset pembuatan robot mikro tanpa baterai yang bisa mencari sumber energinya sendiri. Robot mungil ini bisa diletakkan di ujung jari, tapi ukurannya yang sangat kecil jangan sampai mengecoh penggunanya. Robot yang disebut milih mobil ini lebih mandiri dibanding kebanyakan robot lebih besar menurut pembuatnya. Pada dasarnya, robot ini bisa berjalan selamanya dengan memanfaatkan energi sekitar seperti cahaya atau gelombang radio tanpa baterai yang berkontribusi pada limbah elektronik. Tim Universitas Washington ini menghususkan diri memakai bahan ramah lingkungan untuk membuat alat elektronik skala kecil, termasuk tetikus komputer yang sepenuhnya bisa terurai dan micro flyers origami dengan sensor pengumpul data yang bisa berubah bentuk saat terbang untuk menyesuaikan arah. Semuanya dibuat dengan tangan yang menurut salah satu penciptanya bisa menguji kesabaran tim yang bekerja dengan pinset di bawah mikroskop. Elektronik has been a passion from childhood, but to work at the small scale and at this scale is something I couldn't have imagined. We have all the equipment to make our prototypes here in house, including things like this laser micromachining system that we use to build circuits, and the microscopes and soldering tools that we use to assemble them. Robot seukuran koin 1 cent ini bisa membawa beban hampir tiga kali lipat dari beratnya sendiri, sembari mengumpulkan data di lingkungan berbeda. Mitra pembuatnya menjelaskan rencana mereka. Tim peneliti dari Universitas Washington ini berharap dapat menerapkan teknologi gerak tanpa baterai yang sama pada perangkat medis dan juga untuk eksplorasi antariksa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.